Intro Shalom Selamat pagi Sateh pagi hari ini bertemakan Sebuah proses Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 15 Ayat 28 Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai Ibu Besar imanmu Maka jadilah Kepadamu seperti yang kau Kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Ada dua Peristiwa Dimana Yesus memuji Kebesaran iman Seseorang Sehingga mereka menikmati Mujisat Tuhan Orang pertama Adalah seorang perwira Di Kapernaum Dimana hambanya Menderita sakit Orang kedua Adalah Seorang perempuan Kanaan Yang anaknya Disebukan Dan Kerasukan setan Yesus Mengakui Kebesaran iman Mereka Dan berkata Jadilah Kepadamu Sepertinya Engkau Percaya Dengan demikian Kita Diperhadapkan Pada sebuah Kebenaran rohani Bahwa Suatu tingkat Level iman Dibutuhkan Untuk membuat Kita Menikmati Mujisat Tuhan Kita Tidak dapat Beriman Membabi Buta Dengan Mengharapkan Mujisat Yang besar Tanpa Kita Mengenal Tingkat Level iman Yang kita Miliki Kita Sering Diajar Beriman Untuk Sesuatu Yang kita Rindukan Namun Tanpa Pengertian Yang benar Ketika Kita Hanya Dicekoki Untuk Mempercayai Fakta Kemahkuasaan Tuhan Sehingga Kita Mulai Berkata-kata Mengakui Bahwa Tidak Adanya Mustahil Bagi Tuhan Namun Kata-kata Tersebut Hanya Hilang Di udara Tanpa Sesuatu Terjadi Lalu Dimanakah Letak Permasalahannya Karena Kita Hanya Ingin Sebuah Hasil Tanpa Harus Menjalani Sebuah Proses Ketika Yesus Mengajarkan Tentang Iman Seperti Sebuah Biji Sesawi Yang Paling Kecil Namun Dapat Bertubuh Menjadi Pohon Dengan Cabang Yang Besar Ia Sedang Menekankan Pentingnya Sebuah Proses Beriman Daripada Titik Keberhasilan Iman Itu Sendiri Namun Kebalikannya Kita Lebih Menitikberatkan Hasil Iman Yang Dapat Memindahkan Gunung Daripada Proses Pertumbuhan Iman Itu Sendiri Yang Akan Melahirkan Suatu Mujisat Dari Iman Yang Penuh Kuasa Proses Proses Pertumbuhan Iman Harus Diawali Dengan Sebuah Langkah Awal Proses Penanaman Diri Kita Di Dalam Tuhan Langkah Kedua Adalah Proses Breakthrough Dimana Benih Menembus Keluar Lapisan Luar Yang Keras Artinya Kebersamaan Dengan Tuhan Yang Melahirkan Sebuah Terobosan Baru Di Dalam Manusia Roh Kita Langkah Selanjutnya Menembus Keluar Lapisan Tanah Di Atasnya Sehingga Kekristenan Kita Mulai Mengalami Pertumbuhan Yang Dapat Dilihat Oleh Dunia Iman Kita Mulai Memhasilkan Sesuatu Yang Menjadi Kesaksian Hidup Kita Dan Langkah Selanjutnya Berbicara Tentang Membuat Iman Kita Bertubuh Makin Besar Dan Mengantar Kita Dari Sebuah Kesaksian Kepada Kesaksian Yang Lain Dari Iman Yang Memhasilkan Hal-hal Yang Sederhana Sampai Kepada Iman Yang Memhasilkan Sesuatu Dalam Kategori Mujisan Tuhan Telah Menyediakan Perkara-perkara Besar Di Dalam Hidup Kita Namun Adakah Kesediaan Diri Kita Untuk Terus Bertekun Dalam Satu Proses Pertumbuhan Iman Kita Tau Kekah Kita Bawa Tidak Ada Anak Emas Di Hadapan Tuhan Namun Proses Pertemuan Iman Yang Luar Biasa Membuat Kita Menikmati The Favor Of God Sehingga Membuat Kita Terlihat Istimewa Di Hadapan Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Surgawi Ajarku Untuk Melihat Dan Menerima Proses Iman Sebagai Bagian Yang Lebih Penting Daripada Hasilnya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Di Hatiku Mengalir Di Waktu Hujan Mengalir Di Waktu Panas Kasihnya Seperti Sungai Di Hatiku Terima Terima kasih.